Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kali ini kita akan unboxing sebuah perhiasan laki-laki ya teman-teman Ini kecil Perhiasan laki-laki untuk dijari Yaitu cincin Tapi cincin ini bukan cincin emas ya teman-teman Soalnya dalam Islam kan kita kaum laki-laki dilarang memakai cincin emas ya Jadi bolehnya perak atau selainnya Tapi jangan besi itu juga Apa itu Nggak dibulehin Oke kita langsung buka ya teman-teman Ini kecil Ini dari Cina ini Biasa sobek kalau dari Cina pasti Pengirimnya mister cu Oke kita buka ini cincin titanium silver replika cincin Nabi Muhammad Ini ya Istilahnya kota mul nabi ini Oh ya jangan salah fokus sama meja yang tak pakai teman-teman Ini meja belajar Cuma berhubung gambarnya tidak rusak Ini makanya Tak ganti ini Stiker ini Berhubung Adanya stiker rokok ya Yaudah kita tampilin aja Tapi ini bukan endorse Dan saya bukan perlokok ya teman-teman Oke kita buka cincinnya ya teman-teman Ini aku beli yang Ukuran 8 Ini Ini cincinnya Ini bahan titanin nih teman-teman Wah kayak kelihatan Ini tulisannya Allah bagian atas Tengah Rasul Bawah Muhammad Bacanya dari bawah teman-teman Soalnya Lafal Allah itu gak boleh di bawah Jadinya bacanya Muhammad Rasulullah Ini bagian belakang Biasa Ini juga biasa Ini kita pakai Coba ya teman-teman Alhamdulillah pas Emang Saya ukur yang bagian ini Siapa tau pengen pakai ini Tapi sunah Rasulullah Biasanya Memakai cincin itu Jari gelinginya teman-teman Entah di kanan Apa di kiri Biasanya menghadap Keterlapak tangan Karena dulu Rasulullah Memakai cincin itu Buat stempel Kalau mengirim ke raja-raja Raja Kisra Raja Bermawi Jadi Jadi di stempelin gini Dok Begitu Ini buat stempel Jadi Berat pada jari gelinginya Di sebelah tangan kiri Tapi di hadis lain Juga Ada yang tangan kanan Cuma Basa nusen itu Juga Sebelah kiri ya teman-teman Ya tapi Itu bolehlah Yang penting Jangan Memakai cincin itu Di dua jari ini Teman-teman Ini Dimakrohkan Makroh bukan Dalam arti haram Tapi makroh Tansih Ini teman-teman Oke teman-teman Sekian ini Dengan saya ya Bagi yang penasaran Cincinnya ini Ini Saya beli di Sope Sekitar 50 berapa Kita 59 Kalau tidak salah ini Gratis Angker Cuma Pengiriman lama Sekitar 2 minggu Ini teman-teman Jadi harus sabar Tapi alhamdulillah Ini Cetaannya bagus ya Teman-teman Cocoklah Dan memakai cincin Kayak gini Itu Bukan Bukan sunah Tapi kita Hanya sekedar Mengikuti aja Oke kita Pame dulu ya Teman-teman Semoga video ini Bisa sedikit Menghibur Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Jangan lupa like, Comment, Share, and Subscribe Jangan lupa like, Comment, Share, and Subscribe